Ya Pemirsa dan masih menyaksikan Break News TV One bersama saya Maria Segah. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimanakah kemudian pasangan Amin telah menjalani salah satu prosedur pendaftaran sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kita tahu total sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024 mendatang. Masih ada satu pasangan lagi yaitu Prabowo Subianto yang belum mendaftarkan diri bahkan hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar siapakah yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Dan Pemirsa terbaru ini indikator politik Indonesia telah merilis survei simulasi tiga pasangan calon. Terakhir pasangan Prabowo Subianto dan juga Erick Thohir ini diatakan unggul dalam simulasi tiga nama. Anda bisa saksikan di layar kaca di mana Prabowo Subianto mendapatkan poin 37 persen kemudian diikuti oleh Ganja Pranowo dengan total 34,5 persen. Dan kemudian ada Anis Baswedan yang berada di posisi buntut yaitu di angka 21,9 persen. Dan simulasi tiga nama ini dilakukan bagi ketiga pasangan yaitu Prabowo Subianto, Gajar Pranowo dan juga Anis Baswedan. Di mana tentunya secara lengkap nanti akan dijelaskan hal ini langsung bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhan Udi Mutadi. Selamat pagi Mas Burhan. Lagi-lagi muncul lagi surveinya, kita bahas kalau begitu Mas Burhan. Ini simulasi tiga nama ya Mas ya, cukup lengkap tampaknya kalau kita lihat dari hasil rilis yang tadi dilakukan sebenarnya survei ini mencakup apa saja Mas Burhan? Ini survei yang dilakukan tanggal 2 sampai 10 Oktober 2023, jadi sebelum MK mengambil keputusan. Dan dalam survei ini kami memotret banyak hal, satu terkait dengan isu elektoral, pilihan partai, kemudian pilihan capres dan simulasi cawapres. Kemudian juga kita menanyakan isu-isu lain termasuk IKN, kemudian efektivitas bantuan pemerintah dan seterusnya. Nah, tentu yang menarik media adalah isu host race-nya ya, pacuan kuda elektabilitas. Apalagi pas kami rilis, kebetulan baru saja dua pasang didaftarkan ke KPU. Meskipun lagi-lagi kami harus mengakui survei ini dilakukan sebelum MK, jadi kita perlu lebih sabar menunggu survei yang sedang di lapangan terkait dengan efek MK atas simulasi capres-cawapres. Nah, dari survei yang kita temukan, itu sebenarnya ada unsur saling balap ya. Mengapa tadi saya sebut host race? Host race itu atau pacuan kuda itu, satu istilah yang sering dipakai di Amerika untuk mengatakan pacuan atau balapan elektabilitas antar calon. Dan kebetulan dari data kita juga temukan pola yang sama. Jadi meskipun sebelumnya Mas Ganjar unggul di banyak simulasi kecuali head-to-head, di survei bulan lalu kali ini ganti Pak Prabowo yang menyalip. Meskipun dalam margin of error, kecuali head-to-head. Jadi tadi barusan ditampilkan kan di layar, simulasi tiga nama betul bahwa Prabowo sekarang di atas, tetapi selisihnya dengan Ganjar Pranowo itu dalam selisih ambang batas kesalahan. Artinya kita nggak bisa mengatakan mana yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Ya, Prabowo tadi sekitar 37 persen, kemudian diikuti oleh Ganjar 34 persen. Betul. Tapi tadi selisih sekitar 3 persen, itu masih masuk dari margin of error? Masih, margin of error kami 2,9 persen plus minus. Jadi untuk aman, itu kalau bisa di atas 6 persen. Nah kalau di head-to-head ayah, jadi kan asumsinya kenapa kita melakukan simulasi head-to-head, karena dari simulasi tiga nama, yang kemungkinan besar maju yaitu Anis, Ganjar, Prabowo, tidak ada satu pun calon yang mendapatkan angka di atas batas psikologis 50 persen. Artinya kan harus masuk dua putaran. Nah kalau kita mengasumsikan yang masuk putaran kedua adalah Prabowo versus Ganjar, Prabowo unggulnya signifikan. Selisihnya 13,7 persen. Tapi kalau misalnya kita mengasumsikan Ganjar versus Anis, Ganjar yang unggul, meskipun selisihnya lebih tipis. Sementara untuk kalau misalnya Prabowo versus Anis, kalau pemilu diadakan pada saat kita survei, lagi-lagi Prabowo yang unggul. Jadi pertanyaannya apa yang membuat Prabowo unggul? Itu dia. Nah simpel ayah, dia jadi kandidat jalan tengah. Jadi kalau kita lihat profil pemilihnya, itu dia mendapatkan dukungan dari basis pendukung Pak Jokowi yang lama. Kita punya pertanyaan, 2019 kemarin milih pasangan siapa? Nah ada yang mengaku 55 persen memilih Pak Jokowi, Kiyamakruf. Nah setelah kita breakdown, 51 persen pemilih Pak Jokowi, Kiyamakruf. Memang banyak yang memilih Mas Ganjar, tetapi ada 29,6 persen yang memilih Pak Prabowo. Nah itu sekitar 30 persen kalau kita bulatkan. Sementara saat yang sama, dia juga masih menjaga basis lamanya. Kan 2019 dia maju bersama Sandi. Nah survei hari ini, itu ada 56 persen pemilih Pak Prabowo yang mengaku akan memilih Pak Prabowo lagi. Jadi dia dapat dari dua kantong. Nah ini berbeda dengan Mas Ganjar, di basis Pak Prabowo yang lama, dia hanya dapat 4 persen. Mas Anies juga demikian, dia cukup kompetitif merebut suara basis lama Pak Prabowo, terutama dari PKS, sekitar 38 persen. Remuti juga dalam survei ya? Betul, 38 persen suara Anies itu dari kantong-kantong lama Pak Prabowo. Tetapi dia sangat tidak kompetitif untuk mencari pangsap pasar pemilih Pak Jokowi. Nah ini yang saya sebut sebagai kandidat jalan tengah untuk Pak Prabowo. Karena dia diuntungkan kalau misalnya yang masuk putaran kedua adalah Ganjar versus Pak Prabowo ya. Suara Anies kemana? Sebagian besar balik ke Pak Prabowo. Kalau Mas Anies tidak lalu seputaran pertama. Kandidat jalan tengah tadi ya? Kandidat jalan tengah. Nah sebaliknya kalau misalnya Ganjar versus Anies, asumsinya Mas Ganjar tidak lalu seputaran kedua. Pertanyaannya kemana suara Mas Ganjar? Kebanyakan lari ke Pak Prabowo lagi. Padahal kalau kita mau jujur, siapa yang paling aktif kampanye? Bukan Pak Prabowo. Yang paling aktif kampanye kalau nggak Anies, Ganjar. Pak Prabowo lebih banyak di Jakarta. Dan itu dia yang membuktikan kemudian Jokowi Efek itu? Sebenarnya begini ya, Jokowi Efek itu kan hanya 30% tadi pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo. Sebagian besar suara Pak Prabowo itu datang dari kantong lamanya. Memang ada 38% yang lari ke Mas Anies. Tetapi memang kalau tidak ada pendukung Pak Jokowi yang lari ke Prabowo, memang kemungkinan besar Pak Prabowo tidak di peringkat pertama. Kemungkinan besar ya Pak Prabowo ada di peringkat kedua atau bahkan bisa melorot. Tetapi mayoritas pendukung Pak Jokowi itu larinya ke Ganjar. Nah ini menjadi penting nih mungkin pertanyaannya. Bagaimana kalau Mas Gibran? Baru karena ini kemudian dilakukan kan tanggal 2 hingga 10 Oktober sebelum putusan MK. Akan menarik lagi sebenarnya kalau kemudian dilakukan selain itu. Nanti kita akan sampaikan. Ada perubahan pasti ya Mas? Ada, nanti saya akan sampaikan hasilnya lagi di lapangan. Tapi poin saya ayah, kita harus hati-hati untuk melihat seberapa besar efek Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi bukan Mas Gibran, Mas Gibran adalah putranya. Itu kan dua sosok yang berbeda. Tidak berkaitan kalau Anda lihat di lapangan? Tentu ada kaitan, tetapi tidak serta-merta Harisma seorang Presiden Jokowi langsung turun, temurun secara otomatis kepada anaknya. Jadi ini perlu kajian antropologis lebih dalamnya. Mengapa misalnya antara ayah dan anak tidak serta-merta dianggap sama? Tetapi poin saya begini. Kalau kita lihat, ini kan kaitannya dengan Rabib Nas Gulkar ya. Dari ini juga kemudian muncul isu Mas Gibran jadi calon kuat. Sudah berada di Jakarta nih ya? Mungkin sudah diwawancari sama ayah. Tapi poin saya ayah, apakah kalau misalnya Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo otomatis menaikkan pangsa pasar Pak Prabowo terutama dari basis Pak Jokowi. Nah saya sendiri meyakini ada sebagian pendukung Pak Jokowi yang kemudian melirik Pak Prabowo karena melihat Mas Gibran ada di cawapresnya Pak Prabowo. Nah pertanyaannya berapa banyak? Karena bagaimanapun pendukung Mas Ganjar yang berasal dari basis PDIP itu juga besar. Juga besar ya. Jadi jangan-jangan loyalis PDIP tetap kukuh mendukung misalnya Mas Ganjar betapapun Gibran seandainya dipasangkan Pak Prabowo. Dan itu sudah disampaikan misalnya orang seperti Ahok. Ahok kan di TikTok bilang dia akan tetap mendukung Ganjar Mahfud meskipun dia dekat sekali juga sama Pak Jokowi ya. Nah kalau misalnya simulasi memasangkan Pak Prabowo dengan Gibran yang harus dicermati adalah betul kemungkinan bisa menarik basis Pak Jokowi lebih banyak lagi. Tetapi kalau misalnya itu juga punya implikasi terkait dengan kemungkinan basis lamanya Pak Prabowo lari itu kan harus dihitung berapa banyak yang datang berapa banyak yang lari. Nah karena jangan lupa kalau kita cek 56% pemilih lama Pak Prabowo yang sekarang masih stay loyal memilih Pak Prabowo lagi itu umumnya mereka yang tidak puas sama kinerja Pak Jokowi. Umumnya kritis terhadap kebijakan Pak Jokowi untuk tidak mengatakan anti ya. Jadi sebagian yang anti betul sudah lari ke Anies. Sejak Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan tapi masih ada 56%. Cukup besar. Kalau misalnya anaknya Pak Jokowi menjadi cawapres Pak Prabowo harus dikalkulasi secara matang berapa banyak yang lari. Kalau misalnya yang keluar gara-gara itu lebih banyak ketimbang yang datang itu bisa tekor. Dan ini tentu harus menunggu survei Anda lanjutkan lagi nanti ya dari indikator polingnya. Tapi begini, angka 20 sekian persen bagi Anies Baswedan tadi ini meningkat tidak sih dibandingkan dengan survei terakhir atau seperti apa? Ya minimal ya data dua survei terakhir elektabilitas mas Anies itu trennya sudah tidak lagi menurun. Tetapi juga belum ada indikasi naik signifikan. Meskipun banyak terpaan yang menghantap pasangan ini? Dan saya sendiri dalam rilis kemarin bersama kolega saya dari Harvard sebagai pembahas, kami semakat jangan buru-buru mengeliminasi mas Anies Baswedan. Alasannya beberapa hal. Satu, bagaimanapun selisih antara elektabilitas mas Anies dengan mas Ganjar di peringkat kedua itu tidak terlalu jauh. Karena satu masih ada swing voters 24-25 persen. Apa itu swing voters? Mereka yang sudah punya pilihan kepada Ganjar, Prabowo, Anies tetapi pilihannya itu mudah pindah ke lain hadir. Berapa persen tadi mas? 24-25 persen. Besar itu. Jadi mereka sudah punya saya akan memilih Prabowo, saya akan memilih Ganjar, saya akan memilih Anies. Tapi iman politiknya lemah. Dan itu tergantung nanti didiamikkan kampanye seperti apa ya? Yang kedua masih ada sekitar 6,6 persen pemilih yang undecided voters. Kalau kita gabung kurang lebih 30-31 persen. Ini bukan angka yang kecil, ini lebih besar daripada selisih Anies dengan Ganjar di peringkat kedua. Bahkan dengan Prabowo sekalipun. Jadi kalau misalnya mereka lebih banyak memilih Anies secara sistematik, artinya tidak proporsional, lebih banyak yang ke Anies, itu Anies bisa menciptakan kejutan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, yang kedua survei itu kan gini, survei itu yang aktif adalah enumeratornya, surveyornya. Jadi kita mendatangi responden yang ada di Miangas, di Ketapang, di Rote, yang terpilih secara random. Sementara dalam konteks pemilu, pemilih yang mendatangi TPS. Bedanya ya. Jadi dalam survei, yang aktif adalah kami. Sementara dalam pemilu nanti 14 Februari, yang aktif adalah pemilihnya. Nah, pemilih Mas Anies itu lebih militan. Ketimbang pemilih Pak Prabowo atau pemilih Ganjar. Militan dalam arti apa ini? Jadi mereka cenderung, kalau ditanya, besar nggak kemungkinan berubah? Tidak. Kemungkinan besar nggak datang ke TPS? Sangat besar. Jadi ini yang disebut dengan istilah, for turns turn out, tingkat partisipasi. Jadi kalau misalnya partisipasi politik, pendukung Anies lebih tinggi, ketimbang partisipasi politik, pendukung Ganjar atau Prabowo, Anies bisa masuk ke dalam kejutan. Masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Oke, baiklah. Tapi pertanyaan begini, apa yang kemudian membuat ya, angka survei yang Anda lakukan terhadap Anies Baswedan ini, trennya tidak menurun. Meskipun banyak terpaan-terpaan isu terkait dengan Anies Baswedan dan juga pasangan, yang ini pasangan Amin. Apa yang membuat para pemilih yang Anda survei ini, kemudian tetap menyatakan diri memilih Anies Baswedan. Itu nanti kita akan bahas saja daya, Mas. Sesaat lagi untuk Anda.